Pemirsa sebagai bentuk menanamkan cinta kepada Rasulullah, Raudatul Adfal Handayani II Tarakan menggelar maulid nabi. Walau dengan cara sederhana, para orang tua juga antusias dengan membantu menyiapkan hiasan telur-telur. Dengan penuh semangat, pelantunan merdu salawat ini dibawakan oleh murid-murid dari RA Handayani II, Juwata Tarakan, Kalimantan Utara. Salawat ini sebagai pembuka pada peringatan maulid nabi Muhammad SAW di sekolah mereka yang dihadiri tamu undangan dari perwakilan kantor agama dan orang tua murid. Tidak hanya bersalawat, para murid secara berkelompok juga tampil membacakan surat-surat pendek yang mereka hafalkan selama di sekolah. Dalam perayaan maulid nabi yang dilaksanakan dengan cara sederhana, para orang tua juga membantu dengan menyiapkan hiasan telur-telur. Dalam ceramahnya, Ustadz mengajak para orang tua untuk mendidik anak-anak dengan mengikuti sunnah nabi dalam kehidupan sehari-hari karena perilaku nabi adalah suri tauladan yang baik. Sebagai bentuk menanamkan cinta kepada Rasulullah, diharapkan anak-anak didik dapat mengambil hikmah dan memaknai maulid nabi ini dengan penuh semangat belajar. Harapan saya setelah anak-anak menghadiri acara maulid ini semoga anak-anak dapat mengambil hikmah dari acara maulid ini dan mudah-mudahan anak-anak bisa memaknai acara maulid ini bukan hanya pembagian telur saja atau acara berkumpul. Semoga acara ini ada hikmahnya buat anak-anak harapannya. Semoga anak-anak tetap semangat, sehat. Demikian yang dapat saya sampaikan. Dalam memperingati maulid nabi ini juga dilaksanakan pembagian hadiah kepada anak-anak yang menang pada lomba membaca doa-doa pendek, peragaan busana muslim, dan lomba mewarnai. Lomba ini juga digelar untuk menumbuhkan kreativitas dan keberanian anak tampil di depan umum sejak dini. Dari Tarakan, Kalimantan Utara, Mulyadi Abdillah, Nusantara TV melaporkan.